Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hershman Arief dari Forum News Network Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah Parpol mendukung Prabowo Subianto Kim itu pecah Menyusul keputusan dari Partai Golkar dan Ridwan Kamil Untuk tetap Berlagah di Jawa Barat Bukan di Jakarta Bahkan Gerindra seperti dikatakan Oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini Bahwa Ridwan Kamil itu akan tetap Maju di Jakarta Dan Seperti juga dikatakan Ahmad Muzani Bahwa mereka yakinnya akan bisa Mengalahkan Anies Baswedan Nah soal ini sekarang ini yang paling Menarik untuk mendapatkan sorotan Menyusul Keputusan Partai Nasdem yang kemarin sudah menyatakan Akan mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Jadi artinya saat ini Anies adalah satu-satunya calon gubernur yang sudah hampir dapat dipastikan Begitu kita menyebutnya ya Mendapatkan tiket untuk maju pada Pilkada di Jakarta Karena selain Nasdem kan sebelumnya PKB Kemudian juga PKS Bahkan juga BDIP itu sebenarnya juga akan mengusung Anies Baswedan Jadi persoalannya sekarang memang tinggal Siapa yang akan menjadi Calon wakil gubernurnya Karena kalau PKS sudah mematok Anies itu harus diwasangkan dengan Sohibul Iman Tapi partai-partai lain kelihatannya masih belum sepakat Terutama PKB yang sudah menyatakan Dia lebih ingin agar Anies Baswedan itu dipasangkan dengan Andika Perkasa Jenderal Andika Perkasa mantan Panglima TNI Kalau kemudian dipasangkan dengan Jenderal Andika Perkasa Berarti BDIP juga bergabung di situ Sementara Nasdem itu Kemarin mereka menyatakan bahwa Mendukung Anies Baswedan tanpa syarat Dan siapa yang menjadi calon wakil gubernurnya Diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan Yang penting jangan dari Nasdem malah Itu saya kira cara dari Sengjen Partai Nasdem berjadab Tapi tentu kita masih ingat ya bagaimana Retorikan dari Nasdem terutama ketomanya Suriapalo yang pada waktu itu juga menyatakan seperti itu Bahwa untuk pres ini Soal calon wakil presiden Sepenuhnya diserahkan pada Anies Baswedan Tapi kan sangat kelihatan pada waktu itu Nasdem menolak Kalau kemudian dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Sekaligus putra mantan presiden SBY Dan seperti sejarah akhirnya mencatatkan Kemudian ketika Anies akhirnya memutuskan Menggandeng Muhammad Iskandar Ketua Umum PKB menjadi wakilnya Demokrat kemudian cabut Bergabung sekarang menjadi Koalisi Indonesia Maju Apakah hal yang sama ini terjadi juga di Jakarta Nah ini yang kita tunggu Tetapi seperti dikatakan oleh PKB Setelah Nasdem kemarin menyatakan dukungannya PKB mengajak mereka untuk duduk bersama Untuk membicarakan siapa yang akan diusung menjadi calon wakil gubernurnya Ini jadi tidak bisa mutlak-mutrakan seperti yang dilakukan oleh PKS Saya kira ini tentu cukup alat juga Tetapi kalau lihat konstelasinya mereka tidak mungkinlah untuk meninggalkan Anies lagi gitu ya Seperti dalam kasus Partai Demokrat Nah ini tentu peta ini menarik ya Karena ini seperti head to head antara kubu oposisi dan kubu Koalisi Indonesia Maju Walaupun sesungguhnya tidak bisa tepat digambarkan seperti itu ya Kalaupun ini sekarang konstelasinya memang mengingatkan kita Seperti pada Pilpres 2024 kemarin Tapi 2024 kemarin kan pada Pilpres itu kan ada tiga kubu ya Kubu 01 Ini Anies Muhammad yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB Kemudian 02, ini Koalisi Indonesia Maju Yang didukung oleh Partai Amanat Nasional, kemudian oleh Golkar, Demokrat, dan Gerindra Serta partai-partai non-parlemen lainnya termasuk PSI dan Gelora Sementara kubu 03 diusung oleh PDIP Kemudian berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Perindu Itu petanya Sekarang ini, sementara ini saya kira kubunya itu Hanya menjadi dua kubu saja Kubu oposisi dan kubu Koalisi Indonesia Maju Nah, kubu oposisi itu sekarang ini terdiri dari Nasdem, PKB, PKS, dan juga PDIP Kubu Koalisi Indonesia Maju itu terdiri dari Sekarang ini yang punya kursi di PRD Jakarta itu jadi lima kursi Ada Partai Gerindra sebagai tulang punggu utamanya, kemudian Golkar Dan Partai Amanat Nasional, Demokrat, plus PSI Jangan lupa PSI juga di Jakarta ini punya lima kursi Ini beda dengan Pilpres ya Sisanya yang punya dua kursi itu tapi tidak cukup signifikan Yakni Perindu punya satu kursi dan P3 punya satu kursi Jadi ini tetap saja bisa jadi faktor menentukan Tetapi tentu saja kalau mereka-mereka ini semua sudah bersepakat untuk berkoalisi Tidak terlalu signifikan lagi untuk mereka bergabung Ada tidaknya mereka itu tidak akan terlalu menentukan Kecuali kalau partai-partai itu pecah Contoh misalnya ketika nanti PKB itu tidak sepakat dengan Nasem soal wakilnya Ya ini mereka ini Nasem dan PKB tidak bisa mengusung calon sendiri Karena Nasem cuma punya 11 kursi dan PKB punya 10 kursi Jadi 21 kursi, kurang 1 kursi Nah disitu faktor perindu dan kemudian P3 itu bisa menjadi faktor yang menentukan Tapi saya kira gambaran sekali ini nantinya mereka ini pasti Partai-partai mendukung Anies ini tinggal membicarakan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur Memang alot, tapi saya kira rasanya tidak mungkin Misalnya kemudian PKS memutuskan ketika kadernya tidak diusung menjadi calon wakil gubernur Anies Soal Sedan Kemudian PKS meninggalkan koalisi Karena PKS sendiri pasti akan kesulitan Tidak mungkin misalnya PKS itu berkoalisi dengan BDIB misalnya Kalau tahu mungkin siapa kandidat yang akan diusung Karena memang kali ini faktor Anies itu menjadi sangat dominan Dan selain dia pernah menjadi gubernur di Jakarta Barat Ini faktor bahwa elektabilitas Anies dalam wilkada Jakarta memang sangat tinggi Nah sekarang fokus kita bagaimana dengan koalisi Indonesia Maju Atau parpol pendukung Prabowo Kendati dinyatakan bahwa tidak akan pecah Ini seperti dikatakan oleh Ahmad Muzani Mereka pasti utuh Itu ya tanda-tandanya sebenarnya peluangnya untuk pecah itu sangat besar Kalau tahu mungkin tidak pecah mereka juga akan kesulitan untuk mengusung kandidat yang akan dijadikan lawan Anies Yang melawan Anies, yang punya potensi menang melawan Anies Kan selama ini partai-partai koalisi Indonesia Maju itu sesuai dengan kesepakatan dan juga kesepakatannya Jokowi itu Mendorong Ridwan Kamil untuk maju di wilkada Jakarta Waktu itu malah diusulkan agar oleh Pan Ridwan Kamil itu berpasangan dengan Kaisang Bangar putarnya Pak Jokowi Ini kalau terjadi semacam itu pasti didukung penuh oleh Pak Jokowi Tetapi faktor Pak Jokowi itu sekali lagi sekarang kan tidak terlampau dominan Dia hanya bisa menentukan sampai pendaftaran dan penetapan calon Ini pada bulan Agustus pendaftaran dan penetapan calon pada bulan September Sementara nanti pada pelaksanaannya Pada pelaksanaan pilkada pada tanggal 27 November kan Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi Jadi faktor yang dominan sekarang atau disebutnya nanti Prabowo itu efeknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi Sementara andalan Jokowi untuk cawi-cawi melalui pengerahan infrastruktur kekuasaan kan sudah tidak mungkin terjadi lagi Itu kesulitannya Nah kalau kemudian seperti dikatakan oleh Ahmad Muzani Mereka itu utuh, mereka itu tidak pecah Bahkan Ahmad Muzani menyebutnya mereka itu utuh untuk pilkada Jakarta memperjabat Ini penting untuk menyebut pilkada jabat juga Kenapa? Karena lagi-lagi faktor dari Ridon Kamil Ridon Kamil kan semula ini dijagokan di Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju Tetapi sudah hampir dipastikan bahwa Ridon Kamil itu tidak akan maju di Jakarta Itu sebelumnya sinyal-sinyal itu sebenarnya bisa kita baca dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto maupun yang sering bicara adalah Wakil Ketua Umum yakni Doli Ahmad Kurnia Yang dia menyatakan bahwa survei-surveinya Ridon Kamil itu lebih peluang besar untuk menang itu lebih pada di Jawa Barat Tapi seperti saya bulat-balik sampaikan sebenarnya bukan hanya semata-mata soal surveinya Tetapi soal pilihannya itu Jawa Barat dan Jakarta Buat Golkar, Jakarta itu meskipun cukup prestisius Tetapi dari kepentingan partai untuk jangka panjang Termasuk pemilu legislatif yang akan datang itu tidak terlalu strategis Kenapa? Karena Jakarta itu memang bukan basis dari partai Golkar Pada pemilu kali ini itu Golkar itu hanya memperoleh dua kursi untuk legislatif di PRRI Itu pun sudah untung karena tahun sebelumnya pada pemilu 2019 itu Golkar bahkan hanya memperoleh satu kursi Sementara di Jawa Barat itu mereka memperoleh 17 kursi Bayangkan dari 102 kursi di parlement itu 17 kursi disumbang oleh DAPIL di Jawa Barat Itu artinya 16,7 persen deh Begitu kita bulatkannya ya Itu kursi dari Golkar itu disumbang oleh Provinsi Jawa Barat Jadi tidak mungkin rasanya Golkar itu kemudian melepas Jawa Barat Memindahkan Riron Kamil ke Jakarta Dan kemudian memberikan peluang untuk memenangkan Jawa Barat itu kepada partai Gerindra Karena kan ini kenapa Gerindra yang tetap ngotot agar Riron Kamil itu maju ke Jakarta Karena Gerindra kan berkepentingan kalau Riron Kamil pindah ke Jakarta pemilihannya Maka peluang kadernya disana Dedy Mulyadi yakni mantan buat di Purwakarta itu untuk maju menjadi gubernur Jawa Barat terbuka besar Dan Jawa Barat ini secara kursi juga cukup signifikan bagi Gerindra Pada pemilu legislatif lalu benar suara dari Gerindra itu lebih kecil dari Golkar Tetapi jumlah kursinya di DPRD itu lebih besar partai Gerindra dibandingkan dengan Golkar Gerindra memperoleh 20 kursi di DPRD Jawa Barat Dengan begitu dia menguasai sekarang menjadi ketua DPRD Sementara PKS itu berbagi kursi dengan Golkar yakni 19 kursi Sama-sama 19 kursi Jadi bayangkan buat Gerindra betapa pentingnya wilayah Jawa Barat ini atau daerah pemilihan Jawa Barat ini Kalau mereka kemudian bisa menempatkan kadernya sebagai gubernur Maka mereka akan sangat kuat di Jawa Barat Punya ketua DPRD dan punya gubernur Ini saya kira ya kalkulasinya semacam itu Jadi di satu sisi memang banyak sekali kepentingan Dan saya kira wajar ya di politik ada kepentingan-kepentingan itu Tetapi kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian membuat potensi mereka untuk pecah itu sangat besar Kalau kita ngomong dari Pak Prabowo dan dari Gerindra Jelas tadi kepentingannya Mereka lebih mengincar Jawa Barat Dan syukur kalau bisa memenangkan Jakarta juga Karena dengan begitu enak dong Pak Prabowo presidennya Dan kemudian gubernurnya itu juga dari Koalisi Indonesia Maju Jadi ini pasti akan jadi aliansi yang sangat kuat Tetapi sebenarnya yang paling kecewa dengan perpecahan Di Koalisi Indonesia Maju itu Dan kemudian peluang anis untuk maju pilkada itu sudah tinggal selangkah lagi Ini yang jelas yang sangat kecewa dan ketir-ketir adalah Kubu Presiden Jokowi Presiden Jokowi bisa kita sebut kubu? Bisa lah ya Di kubu Pak Jokowi itu kan ada Jokowi, ada Gibran, ada Bobby, dan ada Kaisang Khusus untuk Jakarta ini Yang sangat berkepentingan adalah dua orang Selain Pak Jokowi ini Gibran dan Kaisang Kita bahas dulu untuk kepentingan jangka pendek Kepentingan jangka pendek untuk pilkada Jakarta Maka yang sangat berkepentingan adalah Pak Jokowi dan Kaisang Mengapa? Karena Pak Jokowi itu sekarang ini sedang berusaha keras Untuk mencarikan jabatan atau mencarikan pekerjaan gitu Netizen menyebutnya untuk Kaisang Karena sekarang ini Kaisang yang sampai sekarang belum jelas Di mana posisinya akan ditempatkan Tanda-tandanya sih yang sangat kuat dia akan ditempatkan di Jawa Tengah Bukan lagi di Jakarta Tapi apakah sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur itu kita masih belum tahu Karena Nasdem misalnya ketika Kaisang kemarin berkunjung ke Nasdem Tower Sebenarnya pada saat yang bersamaan juga Anis ada di sana itu Suriapalong menjanjikan akan mendukung Kaisang untuk maju di pilkada Jawa Tengah Dengan catatan dia yang menjadi gubernurnya Kalau jadi wakil gubernurnya tidak akan didukung gitu ya Nah itu dari sisi Pak Jokowi ya Jadi Pak Jokowi memikirkan di mana Kaisang ini akan ditempatkan Kalau dengan koalisi Indonesia maju pecah tidak sepakat Tidak satu kata dalam siapa yang akan diusung Ya berarti memang Kaisang tidak mungkin di Jakarta Itu dari sisi Kaisang dan Pak Jokowi Sekarang dari Gibran dan Pak Jokowi Ini semua ada faktor Pak Jokowi-nya Dari Gibran dan Pak Jokowi jelas Kalau Anis terpilih kembali maju menjadi gubernur Jakarta Berarti ini peluangnya dia untuk berhadapan dengan Gibran Raka Buming pada Pilpres 2029 menjadi besar Karena saya kira tidak perlu disembunyikan lagi Jadi pasti agenda berikutnya dari Pak Jokowi pada Pilpres 2029 itu adalah menjadikan Gibran sebagai presiden Sekarang sudah wakil presiden berikutnya itu menjadi presiden Tapi kita tidak tahu apakah Pak Prabowo itu nanti setelah satu periode ini tidak akan maju lagi pada Pilpres 2029 Itu saya kira jadi pertanyaan juga Memang sebelumnya muncul kabar-kabar seperti katakan Leroni Rahakundini Pengamat militer yang menyatakan bahwa dia mendengar kabar ada kesepakatan Pak Prabowo dengan Gibran Itu hanya Pak Prabowo hanya dua tahun saja setelah itu diserahkan jabatannya kepada Gibran Kalau itu terjadi kan ya berarti pada 2029 ya pasti Gibran yang akan maju lagi Tapi saya kira rumor semacam ini agak sulit dipercaya Mana mungkin ya Pak Prabowo yang berkali-kali mencoba meraih posisi presiden Ini sebenarnya dua kali untuk jabatan presiden dan kalau tambah wakil presiden itu sampai tiga kali dalam Pilpres Dan sekarang ketika menang Pilpres dia kemudian bersedia hanya dua tahun saja menjadi presiden Dan kemudian mundur di tengah jalan Rasanya sih sulit dipercaya Bahkan kita bisa menduga kalau Pak Prabowo ini bisa menjalankan pemerintah sampai satu periode Maka ya bisa dipastikan Pak Prabowo itu akan maju lagi untuk dua periode Dan belum tentu ketika Pak Prabowo nanti maju lagi pada Pilpres 2029 itu dia akan menggandeng Gibran Ini proyek PR yang cukup berat buat Pak Jokowi Jadi betul-betul keputusan dari Nasdem untuk mengusung Anis itu Ini betul-betul pasti mengecewakan Pak Jokowi Dan ini saya kira yang kedua kalinya Nasdem itu membuat Pak Jokowi kecewa Karena yang sangat kecewa dulu pada Pilpres Karena kan Pak Jokowi sebenarnya sudah berusaha mati-matian untuk menghalangi Anis Presiden maju Pilpres Dengan menyisakan partai oposisi hanya dua partai yakni Demokrat dan BKS di parlemen Dan secara teori berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu itu Anis tidak mungkin maju Pilpres Karena kan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden itu harus didukung minimal oleh partai politik Atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara secara nasional Tiba-tiba saja pada waktu itu Nasdem yang kemudian mencalonkan Anis Presiden dan kemudian bergabung PKS dan Demokrat Jadi secara politik Anis tidak bisa dihalangi lagi Sementara dari sisi hukum ternyata upaya untuk menjadikan Anis Presiden sebagai tersangka di KPK itu juga gagal Nah sekarang ini terulang lagi ya Ini kan cukup mengagetkan karena sebenarnya secara teori harusnya Anis Presiden itu juga akan kesulitan lagi mendapatkan dukungan dari partai-partai Kecuali yang tersisa di luar itu kan hanya PDIP dengan PKF Karena Nasdem dan PKB ini kan juga sudah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Tapi sekarang ternyata justru malah Anis justru yang menjadi calon gubernur pertama yang hampir dapat dipastikan Saya selalu menggunakan kata hampir dapat dipastikan karena sampai kemudian didaftarkan di KPU Ya kita belum bisa memastikan itu atau setidaknya sampai kemudian ada deklarasi dua partai yang sudah menyepakati Siapa calon gubernurnya dan siapa calon wakil gubernurnya Dalam hal ini gubernurnya jelas Anis dan siapa wakil gubernurnya Nanti kita belum bisa menyebut bahwa Anis itu dipastikan dapat tiket Tetapi memang sekarang ini justru kalau kemudian terjadi katakanlah Kualisi Indonesia Maju itu parpol-parpolnya pecah Dan kemudian mereka tidak sepakat untuk mengasung satu calon Kalau kemudian mereka sepakat tetapi agak sulit membayangkan siapa kandidat yang akan diusung untuk melawan Anis Haswedan Ini kan dengan begitu berarti kan Anis akan melenggang gitu ya Dia pasti nggak akan dapat lawan yang sebanding Bayangkan misalnya kalau usulan dari Golkar waktu itu yang disampaikan oleh Erlangga ketika bertemu dengan Kaisang Yang dia mengusulkan agar Kaisang itu maju menjadi gubernur Jakarta Itu berpasangan dengan calon wakil gubernurnya adalah Baba Alun atau pengusaha Yusuf Amka Ini kan benar-benarnya hanya omon-omon saja ini main-main bercanda lah gitu ya Makanya PSI juga menolak Ini penting sekali Makanya kemudian sejen partai Gerindra Ahmad Muzani segera membantah bahwa ada perpecahan Tapi kalau toh dikatakan tidak ada perpecahan Kalau kemudian Golkar menolak untuk menghibahkan Ridwan Kamil dalam pilkada Jakarta Apa dong namanya ya Dan kemudian kalau kemudian nantinya Gerindra itu harus tetap mengusung Dedy Mulyadi Dan kemudian berkompetisi dengan Ridwan Kamil Apakah yang diusung oleh Golkar dan partai lain misalnya Apakah itu bukan namanya pecah gitu ya Ini sekarang PR yang ada adalah Pertama PR di partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Dan kedua Pak Jokowi Tapi saya kira dengan sikap Golkar yang menolak untuk mengajukan Ridwan Kamil di pilkada Jakarta Dan kemudian malah menawarkan kepada Kaisang untuk dipasangkan dengan Bapak Alun Ini ya menunjukkan bahwa grep Pak Jokowi Cengkeraman Pak Jokowi terhadap partai-partai politik itu Terutama koalisi Indonesia Maju itu semakin mengendur bersamaan dengan mendekatnya Masa jabatan, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi Tapi saya kira sebenarnya ya hal itu sepertinya sesungguhnya lazim-lazim saja ya Karena namanya seorang Presiden yang akan mengakhiri jabatannya Tentu saja pengaruhnya akan memudar bersamaan dengan tampilnya Presiden yang baru Tapi pada Pak Jokowi ini kan kelihatannya memang masih terus ingin berkuasa Ini disebutnya sebagai kecanduan berkuasa gitu Setelah gagal memperpanjang masa jabatan jadi tiga periode Kemudian mengusulkan perpanjangan sampai dua tiga tahun masa jabatannya Setelah semuanya ditolak akhirnya dia mengajukan Dia kemudian membentuk politik dinasti dengan mengajukan anaknya menjadi calon wakil Presiden Prabowo Dengan konsekuensi dia berkhianat terhadap partai dan orang yang sangat membesarkannya Partai PDIP dan orang yang membesarkannya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Mari kita peraksikan kira-kira ini nanti apa jadinya Upaya dari Jokowi untuk bermanuver tetap berkuasa di Indonesia melalui anak-anak dan menantunya Saya Rizbun Arief dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton